Ustaz, suami saya selama BNS, sering sekali adanya perintah untuk melakukan perjalanan dinas. Saya sering melarang dikarenakan sering sekali umumkan perjalanan dinas bercampur antara wajah-wajah dan perempuan yang ditamak roh. Terkadang perjalanan dinas tidak benar-benar sebelumnya bekerja, pasti ada sekedar jalan-jalan untuk memakiskan negara. Bagaimana sudah mempunyai jika saya sering melarang suami itu perjalanan dinas, mohon nasih aja untuk saya dan suami. Jalap Allah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masya Allah. Itu rahasia umum. Tapi tidak perlu disebutkan di sini. Intinya kan bagaimana melarang suami yang perjalanan dinas. Memang perjalanan dinas itu pertama kalau itu benar tugas dari pemerintah, dia harus taat. Lalu bagaimana dengan kondisi di sana kalau takut terjadi perbuatan dosa. Karena benar, orang yang lakukan perjalanan dinas itu kalau tidak bertakwa sama Allah, dia di hotel, dia ini itu, bisa berbuat maksiat dengan mudah. Kalau berbuat maksiat di kampungnya, ada yang melihat. Tapi berbuat maksiat di kampung orang, mungkin dia hanya sekali dalam hidupnya ke tempat itu. Maka dia berusaha berbuat dosa di tempat itu. Ingat, innallah wakana alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi istri sebenarnya yang melarang suaminya ini, larangan itu didasari dengan cinta. Dia memohon, jangan melarang, memohon suaminya. Udah kalau bisa jangan lah, udah aku takut udah terpengaruh lah di sana. Betul, tapi kalau harus berangkat, doakan suaminya. Dan suaminya harus jaga diri. Para suaminya hati-hati. Para suaminya yang berbuat dosa di kota lain. Diruwayatkan Imam Syafi'i mengatakan. Kata beliau, Kata Imam Syafi'i, Barang siapa yang berzina di kampung orang. Dia bayar seribu dinar atau seratus dinar dia bayar. Puluhan juta dia bayar di rumahnya istrinya di zinain gratis. Istrinya mungkin di zinain sama sopirnya. Istrinya mungkin di zinain sama tukang kebonnya. Sama temennya. Ketika dia tidak menjaga Allah, Allah tidak akan jaga istrinya. Kata Imam Syafi'i, zina itu utang. Kalau kau utang dengan zina, kau harus bayar di keluarga aku nantinya. Maka hati-hati. Ketika seorangnya coba sana, coba sini. Dia pulang jadi orang soleh lagi di rumahnya. Allah tahu dengan dosa yang kau lakukan. Itu bukan hukum karma. Tapi itu adab Allah. Keburukan, balasannya keburukan. Kau tidak jaga istri orang. Kau tidak jaga anak orang. Apa Allah akan jaga anakmu? Allah akan jaga istrinu. Tidak bakal. Maka pada hakikatnya kita harus bisa tahu diri. Hati-hati. Yang bekerja, PNS tadi kemana? Jaga Allah. Jalla jalla. Ihfadillah. Yafadka. Jagalah Allah. Allah akan menjagamu. Ihfadillah. Tujuh tujah. Kalau harus melakukan perjalanan. Di situ laki perempuan. Ya berusaha dia tidak duduk dengan perempuan-perempuan. Karena biasanya ada istrinya orang. Masya Allah. Duduk sini mbak. Duduk sama dia. Dan lelaki. Ya maaf. Perempuan ini kalau keluar tanpa makrum. Kesian dia itu. Banyak singa-singa yang menanti dia. Maka si istri melarang dengan cara memohon. Sebenarnya demi itu demi kecintaan dia kepada suaminya. Takut suaminya jadi tidak benar nantinya. Tapi kalau harus berangkat. Tetap dia harus menjaga Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah.